Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobataniku Pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan penyemprotan Ini kalian bisa lihat Daunya pada keriting Seperti ini Menggulung ke bawah dan mengkerut Ini karena serangan tungau Karena Saya telat nyemprotnya Karena Murusi cabai yang kecil Yang kemarin itu kerendam air Jadinya itu ya Tanaman yang besar ini telat nyemprotnya Jadinya ini keserang tungau Di balik daun ini Tungau itu bersembunyi Jadi kalau kita nyemprot Itu harus atas bawah daun itu Terkenal saudaraku ya Biar tungau itu mati Di bawah daun ini Tungau bersembunyi Dan membuat daun ini menjadi mengkerut Kecil-kecil seperti ini Dan juga Yang sebelah sini ini sudah Terinfeksi ini Sudah menular ke sini Ini kalau Saya biarkan Tidak saya semprot Ini ya bakalan Ngelinting semua saudaraku Atau bakalan Menggulung Mengkerut ya Sebenarnya tanaman ini Sudah berbuah Kalau kita lihat dari atas ya Kelihatannya Tidak ada buahnya ya Tapi kalau kita Sambil jongkok Ini buahnya Ini buahnya Kelihatan Dan alhamdulillah Di musim penghujan ini Pertumbuhan tanaman ini Alhamdulillah bagus Semoga saja Semua bunga-bunga baru ini Menjadi buah semua Tidak ada yang rontok Karena hampir setiap hari itu Terguyur hujan Sudaraku Jadinya itu Banyak serangan hama Dan penyakit Yang menimpa pada Tanaman ini Nanti Akan saya kasih lihat Pupuk Dan obat apa Yang akan saya gunakan Di fase Pembuahan ya Tentunya Beda dengan yang kemarin Aplikasi saat Berbunga Karena ini sudah Berbuah Jadinya itu Perlu Ditingkatkan Pupuk kaliumnya ya Ini Daunnya menggulung ini Karena serangga ini Dibuat rumah oleh serangga Oke saudaraku Kita lihat pupuknya ya Dan obatnya apa Nah ini Ini Saya menggunakan Pupuk kalium Yang cair ini Saudaraku ya Tentunya pupuknya itu Seperti ini Ini adalah Pupuk kalium cair Yang saya gunakan Di saat Pembuahan Dan ini Merek dagangnya Katok Ini kandungannya adalah Kalium 21,6% Pospatnya 7,2 Ada boronya ini 3,2 Ini nitrogennya Tidak ada ini Ini sangat bagus Untuk Fase pembuahan Saudaraku ya Dan ini Ini adalah Manfaatnya Kalian bisa Baca Dan kalian bisa lihat Tentunya ini adalah Untuk meningkatkan Kualitas Biji Buah Dan umbi ya Jadi kalau Ini untuk cabai ya Untuk menguatkan Atau meningkatkan Kualitas buah ya Ini sangat Contoh sekali Di fase Pembuahan Jadi Kalian tidak harus Pakai Merek dagang ini Pokoknya Pakai kandungannya Itu Kanya lebih tinggi Daripada Pospor ya Kalaupun Ada nitrogennya Sedikit ya Tidak masalah Saudaraku Yang pasti Kandungan kaliumnya Itu lebih tinggi ya Dan ini Tidak ketinggalan Ini Ini adalah POC Ini selalu ikut Dalam Setiap penyemprotan POC ini Akan saya Selalu ikut Sertakan Untuk penyemprotan ya Dan ini Akan saya Tambahkan Untuk Tungaunya Serti Ini Adalah Agus Merek dagangnya Bahan aktifnya Itu Dia Venturon Ini saya Khususkan Untuk Tungau Dan juga Untuk Kutu kebul Nah Kalau Untuk Trip itu Senjata pamungkas Saya gunakan Bahan aktif Abamektin Karena ini Untuk Menghalau Kutu Tungau Dan juga Kutu kebul Saya gunakan Yang ini Bahan aktif Dia Venturon Ini Dan tidak Lupa Ini saya Tambahkan Penembus Penembus Ini Sangat Bagus Sekali Untuk Dicampurkan Pada Pastisida Ya Karena Penembus Ini bisa Menembus Masuk Kedalam Kulit Serangga Ya Ini Kalian bisa Baca Sendiri Ini Saya Kasih Lihat Ini Untuk Pengaplikasianya Saya Ikutkan Untuk Setiap Penyemprotan Selain Menggunakan Pelekat Juga Menggunakan Penembus Ini Oke Saudaraku Bagaimana Cara Pencampurannya Langsung Saja Kita Lihat Nah Ini Saya Kasih 15ml Bahan aktif Dia Venturon Ini Untuk Satu Tengki Atau 15ml Saya Kasih 15ml Ini Untuk Menghalau Kutu Kebul Ataupun Kutu Tungau Yang Membuat Daun Menjadi Kereting Untuk Pengaplikasianya Sendiri Kalian Bisa Ulangi 3 Sekali Kalau Serangnya Itu Parah Kalaupun Bisa Itu Di Roling Bahan aktif Abamekidun Saudaraku Itu Juga Bisa Tapi Ini Saya Gunakan Ini Saja Bahan aktif Dia Venturon Ini Ini Saya Tambahkan Pupuk Saya Kocok Dulu Ini Belum Dikocok Karena Ini Agak Kental Ini Pupuk Kalium Ini Saya Tambahkan 20ml Untuk Satu Tengki Atau 15 Liter Air Jadi Intinya Itu Begini Saudaraku Kalau Fase Berbuah Itu Tingkatkan Pupuk Kalium Baik Lewat Kocor Ataupun Lewat Semprot Dan Penembusnya Ini Saya Kasih 15ml Ini Biar Menembus Kulit Hama Pengaplikasianya Itu Setiap Seminggu Sekali Kalau Dicampur Pupuk Pupuk Tidak Dicampur Pupuk Lakukan Setiap 3 hari Sekali Saudaraku 3 hari Sekali Di Rolling Kalaupun Sudah Dirasa Meredah Itu Tidak Perlu Disemprot Lagi Saudaraku Dan Ini Saya Tambahkan Pupuk Poc Ini 40ml Biasanya Kan Pakai Tutup Botol Kecil Yang Merah Itu 4 Tutup Karena Ini Botol Besar Ini Saya Kasih 40ml Oke Saudaraku Sampai Sini Faham Untuk Pengaplikasian Pupuk Ataupun Pestisida Jadi Kalau Dirasa Ada Serangan Hama Langsung Disemprot Kalau Serangnya Parah Itu Rolling 3 hari Sekali Kalau Sudah Meredah Tidak Perlu Dilakukan Penyemprotan Pestisida Cukup Dengan Pupuk Saja Oke Saudaraku Sampai Disini Semoga Kalian Faham Dan Selalu Sehat Sukses Mendapatkan Rezeki Yang Melimpah Berkah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh